Saya yang bertanya, apabila saya membeli barang dari si B, sedangkan saya tahu bahwa si B itu membeli barang-barangnya dengan rezeki yang bercampur subhat, misalkan bekerja di bank, namun harga yang ditawarkan sangat murah, apakah saya boleh membeli barang tersebut? Kalau seseorang yang mentransaksi, jadi gini, dalam Islam pertama kita harus menghakimi sesuatu secara wahir. Saya buka sebuah usaha, toko misalnya, ada orang yang datang beli, gak ada dalam Islam, syaratnya saya harus bilang, sebentar, sebelum kau bayar, uang muhalam gak? Gak ada dalam Islam, udah dia bayar, kita gak perlu tahu, kecuali dia bilang, saya pelacur dan saya beli, misal, jangan terima, ini uang ini hasil pencurian, saya beli, jangan diterima, jelas gitu kan? Wahir, wahirnya seperti itu, kita menghakimi sesuatu secara wahir. Pernah saya diraskan, Umar bin Khattab berjalan dengan seorang sahabat yang lain, menuju ke masjid, lalu melewatin rumah sahabat yang ketiga, lagi di lantai dua rumahnya, membuang air, sisa dari air di wadah dibuang. Lantau ke tanah, percik ke bajunya, Umar bin Khattab dan sahabat yang sedang jalan. Sahabat yang sedang di sebelah Umar berkata, air apa yang kau buang? Ditanya kepada orang yang di atas. Lalu Umar bin Khattab memegang tangannya sambil berkata, jangan kau tanya, diberikan gambar yang di atas, dan jangan kau jawab. Kenapa? Ulama fikir menanggapi, karena Umar bin Khattab mengembalikan air pada hukum dasarnya. Hukum dasarnya air suci bukan? Suci. Kecuali kalau berubah warna dan berubah rasa, tipik, selesai. Apalagi kalau air itu mengadil, maka tidak. Kecuali air itu jelas-jelas bau, berubah warna itu lain. Kalau tidak, maka tidak ada masalah. Hukum dasar, gitu kan? Begitu dalam Islam. Kita tidak ada kewajiban dalam Islam, keluar habis sholat, pegang tangan orang lewat sana, kamu surat-sholat dulu. Kalau kita lihat di depan mata kita, azan, gak sholat, wajib kita enggak menggunakan, gitu kan? Jadi, itu dulu, pertama. Yang kedua, kalau memang kita tahu uangnya orang ini syubhad, dilihat lagi. Ulama fikir merincikan, untuk menerima uang dari seseorang, apakah itu boleh atau tidak. Kalau dia masih dalam syubhad, lebih aman ditinggalkan, lebih aman. Tapi kalau masih ada campur baur antara uang yang halal dengan uang yang haram, maka ini masih dibolehkan. Ini masih dibolehkan. Lebih terbuka pintu, dibolehkan. Karena mungkin saja dari uang halal, ya. Allah, ada temannya yang investasi, dia pakai. Memang dia kerja di bank komponisional, misalnya ada di bank. Tapi modal usahanya dia tidak pakai dari uang itu, tapi dia pakai dari modal teman yang diajak investasi. Dan modal teman itu dari uang walisan, misalnya. Kalau kita mau rincikannya, maka bisa seperti ini. Kalau tidak, maka hukumnya hukum fadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.